Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi mengaku belum ingin tentang rencana dirinya maju di Pilwako 2024 Ayat Berdali ingin fokus menyelesaikan akhir masa jabatannya dengan Firdaus Nama Ayat Cahyadi menjadi salah satu nama yang direkomendasikan DPDPKS Pekanbaru menjadi kandidat calon Wali Kota 2024 mendatang Menyikapi kabar tersebut Ayat Cahyadi mengaku belum ingin terlalu jauh membahas persoalan Pilkada karena masih fokus menyelesaikan akhir masa jabatannya dengan Firdaus Namun demikian, Ayat juga tidak menolak akan melakukan persiapan jika PKS memang mengusungnya di Pilkada 2024 yang rencananya digelar November 2024 mendatang Namun saya sekarang fokus di bagaimana menyelesaikan masa kepemimpinan saya sama Pak Wali bagaimana bekerja terus memberikan pelayanan yang paling baik dan tentu ketika ini sudah menjadi amanah dari TKS saya maju, ya tentu berusaha bersiap-siap Diakui Ayat secara pribadi dirinya siap jika partai memberikan rekomendasi untuk dirinya maju sebagai calon Wali Kota Pekanbaru Apalagi dirinya telah memiliki pengalaman menjadi Wakil Wali Kota selama dua periode pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pekanbaru dan juga pernah diamanahkan sebagai anggota DPRD Riau Dari Pekanbaru, Bili Pranata dan Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan Dari Pekanbaru, Bili Pranata dan Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan